Intro Jamah, oh jamah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kembali lagi di Selamit Windah Nah banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang belum kita bacakan nih Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Wah ini dia nih ya dari mana nih Dari Instagram Bela Siva Assalamualaikum Ustadz Habib Jika dalam keadaan sedang menjalankan sholat Lalu bawahan mukena atau rok melorot Sampai ke dengkul Karena gak sengaja keinjek Otomatis aurat kelihatan Pertanyaannya apakah boleh menaikkan mukena tersebut Atau dibiarkan saja Sampai sholat selesai Mohon dijawab Ustadz Habib Terima kasih Ustadz Moorana mohon izin dijawab Saya harus jawabnya pelan-pelan ya Mohon izin Karena ini sesuatu yang sangat riskan Dan ini tidak bisa kita anggap sepele Karena salah satu syarat sah Sekali lagi Salah satu syarat sahnya sholat Adalah Menutup aurat Sekali lagi Menutup aurat Nah yang dibahas tadi yang ditanyakan Adalah Gimana kalau auratnya terbuka Di dalam sholat Ketika sholat Maka Jikalau Sekali lagi Jikalau dia mengetahui Yang bersangkutan mengetahui Dan segera menutup Contoh tadi Dikeinjek Keinjek sama teman Sehingga melorot Mungkinannya Kan ada mukena yang terpisah Ada yang nyambung Yang biasanya Yang Yang tidak nyambung Yang terpisah Yang mukena bawanya Dari kayak rok Yang atasnya Sampai Sampai dengkul Sampai dengkul Nah yang biasa terjadi Ketika terinjak sama temannya Sehingga nurun Turun Nah ini Saya gambarkan tadi ini Permasalahannya Nah Kalau dia mengetahui Sekali lagi Kalau dia mengetahui Langsung dia tutup segera Itu aman Itu aman Berarti ada pergerakan Pergerakannya itu Karena kebutuhan Dan itu gak banyak Dan gak banyak Walaupun Kalau dilihat Kan gerakannya besar Tapi satu kali Tapi kalau dia Ketahui Tapi dia tidak menutup Ini yang menyebabkan Salatnya batal Lalu membiarkan Dia kelihatan Auratnya itu batal Jadi Kalau biasanya Laki-laki Laki-laki maaf ya Dia sujud Biasalah Celengannya kelihatan Aku gak enak Karena kebuka Angkat bajunya Makanya dia cepat Kalau dia sadar Dia cepat tutup Aman Tapi kalau dia tahu Kayaknya ada wawah dingin Ini masuk Jadi aman Ini batal ini Batal Dan jadi Jika lo banyak Maka batal Jika lo gerak Sedikit yang kelihatan Masih aman Contoh Tersikap Kelihatan angin Baru dia tutup kembali Jadi aman Yang tidak aman Kalau Membiarkan Jadi intinya adalah Buat mbak yang nanya tadi Yang namanya Sah sholat itu Adalah menutup aurat Jadi kalau sampai Auratnya terbuka Otomatis Batal Kalau gak buru-buru Tadi kata Ustaz Moulana Karena gak sengaja Sekarang kita lanjut lagi Ke pertanyaan yang berikutnya Masih dari Instagram Dari Rusdiyatik Rusdiyatik Assalamualaikum Ustaz Saya punya anak bayi Pas saya sedang sholat Anak saya nangis Sengaja Anak saya Tak taruh dekat saya Kemudian pas nangis Anak tak gendong Tanya pertanyaannya Saya batal Tidak sholat saya Demikian Ustaz pertanyaannya Terima kasih Ustaz Syam Dijawab sekaligus Praktek di Ustaz Syam Baik Bismillahirrahmanirrahim Seorang ibu sholat Lalu tidak memungkinkan Untuk meninggalkan Sang anak Maka ibu itu sholat Berada di dekat anak Maka apa yang harus Dilakukan seorang ibu Yang pertama Pastikan Bersih Bersih Anaknya Dari najis Sebelum ibu sholat Bukan hanya ibunya Yang membersihkan diri Dari najis Tapi si baby Juga dibersihkan Daripada najis Kenapa Karena akan ada nanti Praktik ibu Menggendong Anak sambil sholat Bahkan digendong Dari awal pun It's okay Tidak apa-apa Karena pernah Dicontohkan oleh Baginda Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ketika beliau berkhutbah Ketika beliau sholat Sambil menggendong Anak kecil Namun yang perlu Diperhatikan adalah Kebersihan Daripada anak ini Jadi kan kalau ibu-ibu Kalau gak punya bayi Yang diperhatikan Kebersihan kita saja Kebersihan tempat kita Kebersihan pakaian kita Dan kebersihan diri kita Dari hadas Dari najis Kemudian Kalau punya anak Bayi Maka anaknya pun Diperhatikan kebersihannya Kenapa? Takutnya khawatirnya Ketika digendong Ternyata dia membawa Najisnya Kalaupun misalnya Sudah diperhatikan semua Sudah diganti popoknya Lalu ternyata Pas kita rokat ketiga Baru dia Misalnya Mengeluarkan najis Tanpa kita sadari Maka ini maafu Karena udah terlanjur Dalam sholatnya Tapi kalau sebelumnya Harusnya diganti dulu Misalnya lagi sholat Allahu Akbar Sambil gendong Ya Allahu Akbar Sambil menggendong anak Tidak apa-apa bu Jadi jangan ditaruh Tapi sebelum sholat pun Udah digendong duluan Ya Allahu Akbar Kapan ditaruhnya? Pas ruku Taruh diranjang Ya Sambil Allahu Liman hamidah Allahu Akbar Atau pas mau sujudnya Baru ditaruh Ditaruh diranjangnya Itu popoknya kan Tidak ketahuan tuh Kalau misalnya ini Dari awal Ganti popok dulu aja Makanya Sebelum sholat Bukan hanya ibu yang Membersihkan diri Tapi si bayinya juga Dibersihkan Maka subhanallah Dari pelajaran yang kita Ambil hari ini Sholat ini Insyaallah Tidak disulitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak disulitkan oleh Syariat Seakan-akan memberikan Kita jawaban Bahwa Kita sangat-sangat-sangat Harus memperhatikan Yang namanya Sholat ini Tidak boleh kita yang namanya Main-main dengan Sholat ini Sedikit-sedikit Meninggalkan sholat Uzur sedikit Meninggalkan sholatnya Dan juga Dalam sholat ini Dibutuhkan Kekhusuan Apa itu tanda kehusuan Kekhusuan itu adalah Ketika kita fokus Dalam bacaan kita Ketika kita fokus Dalam gerakan kita Ketika kita fokus Dalam keadaan kita Sholat Ketika kita berkonsentrasi Dalam keadaan Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jangan pernah Kita mengatakan Dalam sholat Allahu akbar Lalu banyak gerakan-gerakan asing Nah ini dia Makanya kita minta maaf Kepada Allah Kita minta izin Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Setelahnya Astagfirullahaladzim Kenapa Astagfirullahaladzim Karena kita Dalam sholat kita Masih ada kelalaian-kelalaian Termasuk dari kelalaian itu Adalah ketika Seseorang Menambah gerakan-gerakan Yang diluar Yang diluar daripada gerakan sholat Namanya gerakan asing Dan gerakan asing ini Sudah diatur oleh para ulama Untuk apa Untuk tidak lebih dari Tiga kali dalam madhab syafi'i Kalau madhab Hanafi Lebih ketat lagi Satu kali gerakan asing Sudah membatalkan sholat Ya madhab yang lainnya Mungkin agak lebih ringan Namun ternyata Semuanya tidak boleh Semua ulama sepakat Tidak boleh menambah gerakan Kecuali ada udhur Misal sebenarnya Dalam sholat Ada orang yang bunyi handphonenya Maka daripada Mengganggu orang lain Maka ambil handphone tersebut Matikan bunyinya Supaya lebih kepada Kemaslahatan umum Insya Allah jamaah Apa yang kita pelajari hari ini Semuanya adalah Untuk menambah Kekhusuhan sholat kita Karena Inti daripada sholat Bagaimana kita berusaha Sesuai dengan hukum fikri Sesuai dengan hukum Kekhusuhan kita Sesuai hati kita Tersambung dengan Allah Urusan diterima Atau tidak diterima Adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kita Guaranti Apakah kita ini Diterima atau tidak Tapi kita sebagai manusia Sebagai umat muslim Yang berakal Mestinya Mempelajari Bagaimana syarat sahnya sholat Bagaimana rukun sholat Dan bagaimana Jika ada kesalahan Dalam sholat Yang kita lakukan Bagaimana cara Membayar kesalahan ini Maka Alhamdulillah Hari ini kita sudah Mengambil pelajaran Daripada guru-guru kita Nah sekarang Kita meminta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk apa Untuk senantiasa Diberikan kehusuan Di dalam hati kita Senantiasa kita Zikrullah Selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena bukan hanya Sholat itu bukan hanya Sekedar gerakan Tapi sholat itu Ada bacaan di dalamnya Dan juga ada hati Yang selalu Tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dari gerakan yang khusu Menjadi bacaan yang khusu Dari keduanya ini Menjadi hati yang khusu Senantiasa tersambung Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang buat jamaah Islam Itu yang ada di rumah Ya sama-sama kita Angkat tangan kita Kita minta keberkahan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini Mudah-mudahan Segala urusan kita Dipermudah Dilancarkan Diberikan kesehatan selalu Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dipimpin guru kita Habib Usman Tafadulubim Assalamualaikum dengan istighama Allah maftahlana ya Allah ya rabab barrahmah voet корremey bezata walafian micunde cukup berkat Allah SU berرفาน Allah udah jangan luar biasa mabarakah nama riz comedy最al大家都 ber alguna yakin Allahisesti interface ngaminnah muhammadin DPP kulu biwa da yamint waafi ati lafdan Emergency Faye Armin yah Audoptrie Ya Allah ya Tuhanku Ampunilah dosa-dosa kami Ya Allah Amin Ya Rabbul Alamin Masya Allah Alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini Semoga bermanfaat sekali lagi Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbibil Mustafa Berlima kasih dana Wa gufirlana mamakwa Ya wasy'al karami Ya Rabbibil Mustafa